dan disini tuh Wumen ini kedeteksinya cuman 30fps aja cuy ya Nah kita coba lihat dulu disini untuk ke settingan dulu ya kita ke setting kemudian ke bagian grafik ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zektar teman di video kali ini disini kita akan coba tes di Poco F3 untuk update ke security versi 8.7.5 ekor 1.1 cuy sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 NFC itu lancar dan stabil fiturnya memang masih sama seperti versi sebelumnya tapi udah oke lah teman-teman ya Nah disini saya masih menggunakan versi 8.7.4 dan ya ini kalau menurut saya masih oke banget ya di Poco F3 nah sekarang kita akan coba upgrade terlebih dahulu ke versi 8.7.5 siapa tahu di Poco F3 atau ya di kelas F Poco itu ada perubahan lainnya cuy Oke disini saya akan coba update terlebih dahulu Oke guys disini saya sudah update ya ke versi terbaru kita coba lihat dulu disini di pengaturan seperti biasa teman-teman siapa tahu ada perubahan lain disini ya Nah kita coba lihat dulu untuk di bagian setan tambahan seperti biasa fitur spesial asisten kamera jendela mengambang penambahan memori ruang kedua Nah kalau bisa ada yang bertanya Bang kok dipunya saya tidak ada asisten kamera depan nah seperti yang sudah saya sering katakan teman-teman ya jadi ya kan di setiap device itu ada tingkatan-tingkatan ya nah di seri F karena seri F ini versi ataupun ya varian paling tinggi di Poco series jadi ini lebih spesial cuy seperti nanti kita coba lihat di game booster dia ada mode Pro nya ya Oke disini untuk tampilan fitur spesial masih seperti ini kemudian kita coba lihat untuk di bagian baterai pastinya dia sudah menggunakan fitur atau tampilan baru seperti ini guys ya Nah mode sekarang ada empat performa penghemat baterai penghemat baterai Ultra nah kemudian untuk yang lainnya ya seperti inilah yang sudah pakai pasti sudah tahu teman-teman seperti itu ya fitur tambahan kayak seperti ini jadwal daya hidup dan mati bisa diaktifkan disini ya Oke nah kemudian disini langsung saja ya kita coba cek dulu di bagian tampilan untuk memastikan untuk rasio menyegarkan layarnya di 120 fps cuy Oke nah selanjutnya disini kita coba lihat lebih detail di game turbo temen-temen Oke nah ini yang saya katakan tadi ya ya ini kasta tertinggi di Poco ya ini seri F ya Nah kita coba lihat dulu untuk di bagian setting di bagian setting game turbo pintasan dalam permainan rekomendasi konten sebaiknya ini di di nonaktifkan teman-teman seperti ini kemudian untuk model performance seperti ini pengoptimalan performance sebaiknya disini kita matikan ya pengecuali memori sih ini ya aplikasi mana aja yang mau dikecualikan kemudian untuk di game ini ya ini kita aktifkan saja cuy Nah itu untuk settingannya kemudian disini kita coba untuk di settingan bawaan ataupun di GPU settingnya dia untuk Genshin belum saya edit kita coba gunakan custom gunakan 120ps kita gunakan 720p dan disini tidak kita aktifkan untuk dioptimalkan grafik ya sesuai keterangan yang dijelaskan disini mengoptimalkan gambar untuk meningkatkan keterjaan GPU dan menghemat daya fitur ini didukung oleh permainan katanya guys ya yang dipilih Nah jadi teman-teman disini kalau misalkan diaktifin ya pengoptimalkan grafik ini jadi kemungkinan nanti si gamenya bisa terlimit disini ya sebaiknya disini enggak diaktifin aja nah kemudian di sini tuh di bagian setan tambahan yang seperti yang sudah tadi saya katakan di sini ada mode pro guys ya Nah ini dia mode pro jadi mode pro disini ini settingan khusus untuk touch screen nya ya respon usapan kemudian kepekaan terhadap sentuhan ya atau ketukan akurasi pengarah gitu ya temen-temen ya kemudian kalau kita lihat kebawah area tahan sentuhan seperti biasa ini bisa kita gunakan area sini ya biasanya kan suka ke ini nih area sini nih ini masih sama berarti ya dengan versi sebelumnya kemudian disini untuk di visual yang ditingkatkan saya gunakan yang asli pulihkan kesehatan awal jangan dong nanti settingannya kembali ke default ya Oke seperti itu temen-temen ya untuk di settingan GPU nya ataupun di game booster nya Nah sekarang disini kita langsung saja nanti masuk ke ke dalam gameplay dari Genshin Impact kita coba lihat nanti fps-nya berapa sekaligus nanti kita coba lihat fitur dari bila sisi game booster nya Apakah nanti ada perbedaan atau masih tetap sama aja cuy dengan seri X ya ini seri F ya seperti itu temen-temen Oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact Oke guys disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan di sini tuh Bumpen ini kedeteksinya cuman 30 fps aja cuy ya Nah kita coba lihat dulu disini untuk ke settingan dulu ya kita ke setting kemudian ke bagian grafik ya coba lihat ternyata disini settingannya di 30 fps cuy ya Oke langsung aja disini kita coba setting ke 60 fps kemudian back dan sekarang kita coba lihat temen-temen dia sudah di 60 fps cuy ini mantep banget ya tuh Poco F3 lah ya Snapdragon 870 Oke langsung disini kita coba lihat temen-temen abila sisinya tampilannya seperti ini untuk di bagian voting window pastinya bisa ya guys ya aman ya kemudian disini untuk fitur-fitur lainnya seperti ya komentar di layar juga disini aktif kemudian untuk filter warna juga oke masih ada ya pengubah suara kita coba izinkan dulu sebelumnya disini agak sedikit beda dengan di seri X ya untuk di bagian ininya temen-temen voice changernya Oke langsung aja kita klik dan kita coba tes suara robot cek tes 123 disini saya sedang coba tes security faster baru 8.7.5 ekor 1.1 oke guys jadi seperti itu ya jadi untuk kualitas suara pengubahnya ini agak sedikit berbeda dengan di seri X ya Oke jadi kalau di seri X itu lebih ke Gemma gitu ya temen-temen ya oke di sini pasti masih berjalan dengan bagus ya untuk di bagian pengubah suara atau kontrol dari si bila sisinya Oke sekarang kita coba jalan-jalan di area sini ya kita dapat berapa fps nya ini settingannya tadi settingan menengah ya Oke di sini kita masih dapat di empat puluhan kadang nge-drop ke 30 tadi ya dan disini masih di lima puluhan lagi Oke dan disini masih lancar cuy kembali ke empat puluh tujuh lima puluh empat enam puluh EPS Oke ya ini kalau menurut saya sih mantep nih Oke aman ya aman guys di sini ya tuh Oke lah kita coba battle ya kita coba cari dulu disini untuk musuhnya ini teman-teman kita coba battle kita coba cari dulu Nah oke guys disini kita sudah berada di uh daratan rumput ya temen-temen lihat ini grafisnya mantep banget Oke langsung aja kita coba turun ke bawah ya tuh kebetulan itu disana ada ini nih ya kita langsung aja aktifin sentuh dan ya ini dia temen-temen langsung kita serang Oh oke jangan pakai dia dan disini masih oke ya masih di 50-50 fps cuy Oke sip semoga di sini enggak ada yang banteng nih waduh tinggal satu lagi guys itu bomnya waduh kena kita Oke ini dia Oh ada guys ini kita pakai dulu deh sempel udah sepeda spesial biar dipanah tuh weh nggak kena Oke ini kita serang dulu guys Oke masih aman ya stabil nih Hai krocok-krocoknya dulu dah Oke sekarang kita lawan nih krocoknya sekarang sih ini ngebab dia guys Oke Hai masih oke lah gini ya masih 50 fps 57 fps cuy ini dikombinasikan dengan settingan tadi ya GPU setting grafik mantep loh Oke selesai guys mantap Oke nah seperti itu mungkin temen-temen ya untuk tes di Genshin Impact jadi gimana temen-temen terkait update security terbaru ini di seri F ya jadi kalau misalnya sih ini word sih temen-temen ya ekor 1.1 itu memang recommended juga ya di ketimbang 1.2 1.1 atau 1.3 sih sebenarnya yang mantap cuy seperti itu ya Oke jadi itu aja mungkin temen-temen ya untuk di video kali ini tes di Poco F3 atau di seri F security terbarunya Oke itu aja semoga ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip selamat menikmati selamat menikmati